selamat menikmati yang pertama jika kutiknya itu tembus air tetapi terdapat unsur najis di dalamnya maka sholatnya pun tidak sah kemudian apabila kutiknya itu tembus air dan tidak ada unsur najis di dalamnya maka insyaallah sholatnya sah dan jika yang menggunakan kutik yang tidak tembus air maka gunakanlah saat haid karena saat haid dia tidak dituntut untuk melakukan sholat misalnya dan perkara-perkara ibadah lainnya maka kalau kutiknya itu tidak tembus air dan terdapat najis maka tidak sah tapi kalau tembus air suci dan tidak menghalangi air uduh sampai di kulitnya maka itu tidak mengapa tidak membatalkan sholat iya wallahualam oh 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 çok oh 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 Terima kasih.